ah mantap salam alat berat teman-teman ya kita jumpa lagi jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah informasi sebenarnya dari temen kita jadi saya di DM di Instagram ya Assalamualaikum aku Mas Ujang izin bertanya ini arti dan bacaannya gimana ya ini PC 1250 posisi dibalik papan kiriman dari temen disana mohon pencerahannya Oke jadi ini adalah monitor atau tampilan monitor untuk PC 1250 strip 717 temen-temen ya Cuma selain numbernya saya tidak tahu ya berapa gitu jadi ini adalah tampilan khusus monitor ya dimana tidak semua orang bisa masuk ke sini Pak jadi ini adalah menu abnormality mechanical system jadi kalau mau masuk ke menu ini itu harus apa ya harus ada perlakuan khusus lah ya jadi tidak sembarangan orang yang paham lah ya jadi pertanyaannya adalah kode-kode ini ya temen-temen sebentar ini karena kurang jelas ya saya jelaskan ini Pak sebenarnya ini sudah saya Hai apa ya sudah saya balas Pak ya Moga-moga bisa membantu gitu dicek tuh udah saya bales tapi ini sebagai informasi ke temen-temen yang lain lah agar ya semakin kita mengerti dan memahami tentu itu alasan temen-temen entah mekanik entah operator untuk mechanical system sebaiknya jangan di reset jangan di reset atau jangan dihapus ya temen-temen kenapa karena ini nanti bisa menjadi sebuah historical atau sebuah apa ya istilahnya kalau temen-temen nanti membeli alat second ya alat yang lama misalkan salah satu poin penting adalah dengan melihat ini historical ya nanti sini akan saya jelaskan maksudnya pertama disini ada garis kursor temen-temen garis kursor ini itu nanti dipijit lewat panel di bawah ya ini dia tidak menunjukkan ya temen-temen kalau ini ada naik turunnya jadi karakter ini itu cuma tiga biji atau tiga garis atau tiga error yang dimunculkan jadi 123 nah ini sini keterangannya 020304 itu adalah urutan ya jadi ada problemnya itu ada kalau disini empat ya tapi ini bisa turun lagi misalkan lebih dari tiga ya betul bisa empat bisa lima cuma digeser ya atas bawah sebenarnya ini ada harusnya ada 01 ya 01 02 03 04 sekarang garis ini itu adalah menyatakan deskripsi singkat dari problem seperti sini 02 02 adalah engine water overheat engine titik water overheat ini deskripsinya kemudian kode yang ini ini be a btbcns ya ini kodenya atau failure code nya jadi nanti kalau misalkan di menu utama operator ketika muncul error ini maka yang umum yang muncul adalah kodenya aja kode failure code nya yaitu babcns ya itu failure kodenya kalau temen-temen mau tahu deskripsi singkatnya ya masuk ke seperti ini ya yang dilakukan oleh teman kita masuk oh engine water overheat kemudian yang di bawah ada engine oil pressure low kemudian di bawah lagi ternyata ada engine oil level ya temen-temen di sini perhatikan ini menunjukkan dibakar sorry di bawah dibawah itu ada misalkan engine water overheat itu ada angka 297 ya 297 ini adalah banyaknya error ini muncul ya jadi error kode ini muncul terus sebanyak 297 kali ya jadi kalau engine water overheat berarti muncul tutip kemudian dia muncul 297 kali ya berarti kalau bahasa umum kita beri bahasa sederhana ini agak sedikit dipaksakan ya Hai apa namanya unitnya untuk operasikan error lagi dioperasikan error lagi gitu kemudian di sini ada adalah keterangan first ya first 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 itu berarti pertama kali jadi pertama kali kemudian di sebelahnya ada 742 H jadi pertama kali error ini muncul atau error engine water overheat ini muncul ada di HM 742 jam itu ya temen-temen jadi pertama kali muncul di situ di 742 jam yang bawah juga sama pertama yang 03 ini adalah engine oil pressure low BA btbazg ya temen-temen itu ada angka 57 57 itu banyaknya dia muncul atau frekuensi muncul 57 kali Pak nah kemudian first pertama kali muncul itu ada di HM 7057 atau 7000-an lah 7057 jam ini pertama kali muncul cuma saya tidak tahu ini HM nya berapa gitu ya HM seberapa ya temen-temen nah yang bawah engine oil level engine oil level ini berarti dia 85 kali muncul 85 kali frekuensi muncul kemudian first pertama kali muncul ada di HM 0 di HM 0 dia udah muncul ya ini yang jadi pertanyaan kok bisa Pak di HM 0 muncul nah sekarang saya akan dijelaskan temen-temen ya bahwa monitor panel itu bisa dua kondisi Pak pertama memang bawaan dari unit kedua memang ini pernah diganti ya itu temen-temen kalau misalkan dari awal ini sudah levelnya oil levelnya sudah kurang bisa jadi dari faktorinya Pak jadi udah di on kok kurang dia sebenarnya kalau engine oil level level ketinggian itu bukan hal yang krusial Pak bukan ya berbeda dengan engine oil fresher yang nomor atas yang nomor tiga ini baru baru agak krusial ya kalau engine oil level itu kan kurang sedikit dia akan karena dia ketinggian ya temen-temen sensornya beda ya sensor level dengan cool engine oil fresher tuh beda sini jadi pada saat nol Pak nggak mungkin nol angka nol itu dihitung perhatikan temen-temen ya nol itu 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 nah baru satu itu satu jam jadi nol di sini ini bisa jadi 0,8 atau yang paling mudah lah 0,5 0,5 berarti 30 menit itu ya hitungannya ya jadi dia nggak nggak ngitung 012 enggak sejatinya sebenarnya dia 0, ya teman-teman sama seperti yang di PC 208 yang udah common rail dimana mau monitornya udah multi-monitor ya bukan sepen segmen seperti ini tuh kan ada belakangnya ada komanya kan misalkan eh satu kosong kosong satu koma nah itu temen-teman ini dihitung jadi bisa jadi 0,3 0,5 0,5 berarti 30 menit Pak nah jadi ini bukan hal yang krusial dan saya enggak saya tidak tahu historikalnya nih apakah memang ini monitor tidak pernah diganti atau ini monitor pernah diganti seperti gitu ya temen-temen jadi saran saya tidak usah panik kalau engine oil level ya temen-temen beda lagi dengan engine oil freser ini kalau kita ngomong engine oil freser berarti dia udah 7000 nih berarti ini lebih HM nya lebih ya lebih dari segitu gitu temen-temen ya jadi pertanyaan yang di garis puter udah saya jawab Pak itu mungkin itu aja temen-temen ya semoga bisa membantu semoga ya ada sedikit gambaran lah bagaimana cara kita membaca gitu ya 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 begitu lupa ngopi dululah aduh ngopi lagi eh mantap tetap semangat ya temen-temen tetap jaga keselamatan salam alat berat selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax